Kisah ayah dan anak naik motor dari Jambi ke Mekah, lintasi 10 negara. Pria bernama Lilik Gunawan melakukan perjalanan panjang dari Kabupaten Merangin, Jambi ke Mekah, Arab Saudi selama 8 bulan. Lilik tak sendirian, ia ditemani putranya Balda yang masih berusia 4 tahun. Ia dan Balda menempuh perjalanan ke Arab Saudi dengan melewati 8 negara untuk bertemu ibu dan istrinya Mardiani Gunawan. Pertama, Lilik dan Balda melewati Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, lalu motornya menyeberang naik kapal ke Thailand. Setelahnya ke Myanmar, India, Pakistan, Iran, dan Uni Emirat Arab. Setiap singgah di sebuah negara, Lilik dan Balda melebur dengan orang-orang lokal. Ia merasa setiap negara yang disinggahinya punya keramahan dan keunikan dengan caranya masing-masing. Ia pun menceritakan momen-momen mendegangkan selama melintasi negara lewat jalur darat. Berikut 5 fakta terkait perjalanan Lilik dan Balda. 1. Menempuh perjalanan 8 bulan. Lilik memulai perjalanannya ke Baitullah dari Jambi, Indonesia pada Mei 2019, tepatnya tanggal 3 Ramadan. Kemudian ia sampai di Arab Saudi pada 27 Desember 2019. Setelah itu, dia kembali melanjutkan perjalanan 12 jam non-stop naik motor dari Riyadh. Mereka pun sampai di Wisma, Indonesia, Madina Al-Munawaroh pada keesokan harinya di jam 3 pagi. Terhitung, lama perjalanan yang dilalui Lilik dan putranya 8 bulan. 2. Naik motor berdua. Selama perjalanan, Lilik naik motor hanya berdua dengan putranya Balda yang berusia 4 tahun. Meski demikian, selama di perjalanan, ayah dan anak ini banyak menemui orang-orang baik yang membantu perjalanan mereka. Tak jarang, Balda diberi uang saku oleh orang-orang. 3. Bertekad temui istri dan ibunda. Salah satu tujuan Lilik berangkat ke Mekah karena ia ingin bertemu dengan istri dan ibundanya. Hal ini juga pernah ia ungkapkan dalam unggahannya. Selain itu, perjalanan yang ditempuh Lilik bersama anaknya juga untuk menemui berbagai narasumber untuk melengkapi buku yang sedang dirampungkannya. Buku itu berjudul Write for Mom yang disebutnya berisi seribu pesan cinta untuk ibu. Ia juga ingin menyerahkan hasil tulisannya tersebut ke Raja Salman dan berharap mendapat undangan haizi dari Raja Salman untuk ibunya. 4. Lintasi 10 Negara. Bertemakan Write for Mom, perjalanan panjang ayah dan anak ini adalah sebentuk kenekatan Lilik Gunawan, lelaki asal Jawa yang bermukim di Jambi untuk bertemu ibu serta istrinya. Berdua dengan sang anak lelaki Ahmad di Balda, mereka melalap jalanan tak kurang dari 18.200 km dimulai dari Jambi, Indonesia. Rute selanjutnya antara lain Kuala Lumpur, Malaysia, Bangkok, Thailand via Highway, lintasan terjal sepanjang Myanmar Utara, dataran tinggi dan pegunungan sepanjang bagian timur laut India yang ekstrim, hingga bentangan gunung pasir bercuaca mematikan di Pakistan Selatan, Iran, Dubai, sampai Abu Dhabi. 5. Dapat Hadiah Umroh. Perjalanan Lilik dan putranya ke Mekah ternyata membuahkan hasil manis, tak hanya berhasil bertemu dengan dua wanita yang disayanginya. Lilik dan keluarga juga dapat hadiah ibadah Umroh bersama dengan keluarganya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.